Berdasarkan pantauan, warga nekat kembali ke Pulau Ruang yang masuk zona bahaya radius yang dilarang pas ke erupsi Gunung Api. Warga kembali untuk mengambil barang yang ditinggalkan. Inilah visual warga yang baru kembali dari Pulau Ruang, tepatnya desa Laengpatehi. Tampak tumpukan barang perabotan rumah berada di atas perahu. Warga ini merupakan pengungsi Gunung Api Ruang yang berada di posko pengungsian. Sesampainya di Pulau Tokulandang, barang ini langsung dibawa untuk diamankan. Tampak sisa abu erupsi Gunung Api Ruang masih menempel. Warga mengaku mencoba menyewa masyarakat di Pulau Tokulandang supaya membantu menggali barang yang telah tertutup material erupsi Gunung Api Ruang. Selain alat dapur, perabotan rumah, ada juga alat musik serta ornamen gereja ikut di bawah warga. Warga mengaku tidak ingin barang berharga dan bernilai ditinggalkan begitu saja. Karena itu, meski masuk radius bahaya, warga berupaya untuk membawanya ke Pulau Tokulandang. Sementara itu, Kepala Desa Laengpatehi mengaku terkait rencana relokasi pemerintah, warga Laengpatehi masih belum siap. Masyarakat apakah menerima atau tidak? Iya, dorang Bapak bagaimana? Kurang mutung dari pemerintah setempat. Kalau artinya ada persetujuan yang masyarakat intunya ikut. Iya, tapi dari hati kecil Bapak mau ikut atau... Bersedia? Iya, bersedia. Tapi kalau seandainya disiapkan tempat di sini, Juga dorang bersedia? Iya. Pokoknya kurang mutung dari pemerintah bagaimana dorang atur Pak Tokang ini. Tapi untuk... Tapi dorang pakai keinginan, kalau boleh, dorang harus memerlukan di daratan Tagulandang. Iya. Kayak mendekati itu lahan di sana, satu-dua tahun itu boleh dorang kembal di sana, Pak Tanang. Tapi untuk kedudukan menjadi perkampungan, saya tidak bisa. So, dorang Bapak sendiri, so memang soalnya mau di situ. Iya, soalnya mau. Ini macam-macam ini bar yang kami bawa ini. Seperti apa? Yang sisa-sisa yang... Ini dari Desa Laengpatehi? Iya, saya warga pengungsi dari masyarakat Kampung Laengpatehi. Berapa jam, Pak, dari Pulau Ruang sampai ke Tagulandang ini? Korang pergi tadi dari jam 9. Nanti kembali kemari, jam berapa ini? Nah, semua jam 3. Tapi kalau dari sini ke sana, diperhitungan setengah jam. Masih ada, Pak, barang yang tersisa? Masih ada. Pulau Duang Kermatis, sudah tampungan baik, tekniko, tidak-tidak bisa lagi. Dari masyarakat itu masih belum siap. Sepertinya mereka tidak mau untuk di lokasi kemulking. Mereka mengharapkan agar pemerintah bisa mencari atau menempatkan kami di Pulau Tagulandang ini. Masih dekat dengan ruang? Iya, dengan Pulau Ruang. Sementara itu menurut warga hingga saat ini masih banyak barang yang tertimbun dan mereka masih akan kembali untuk mengambilnya. Jufrika Sumbala, Kompas Divisi Taro, Sulawesi Utara.